Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, Sebab aku idik tidak lebih baik daripada nenek boyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, Dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya, Sampai ke Gunung Allah, Yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, Dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja setiap-liatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, Meruntuhkan mezbah-mezbahmu, Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, Keluarlah, Dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, Angin besar dan kuat, Yang membelah gunung-gunung, Dan memecahkan bukit-bukit batu, Mendahului Tuhan. Tetapi, Tidak ada Tuhan dalam angin itu, Dan sesudah angin itu, Datanglah gempa. Tetapi, Tidak ada Tuhan dalam gempa itu, Dan sesudah gempa itu, Datanglah api. Tetapi, Tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, Ia menyelubungi mukanya dengan cubahnya, Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya, Yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini? Hai, Elia. Jawabnya, Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan, Alam semesta alam. Karena orang Israel, Meninggalkan perjanjianmu, Meruntuhkan nezbah-nezbahmu, Dan membunuh nabi-nabimu kembali. Hanya aku seorang dirilah, Yang masih hidup, Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, Kembalilah ke jalanmu, Melalui padang gurun ke Damsik, Dan setelah engkau sampai, Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, Cucu Nimsi, Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, Dan Elisa bin Safad dari Abel-Mehola, Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael, Akan dibunuh oleh Yehu, Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu, Akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, Ia bertemu dengan Elisa bin Safad, Yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu, Sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya, Ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, Dan berlari mengikuti Elia. Katanya, Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, Menyembelihnya, Dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu, Sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, Persiaplah ia, Lalu mengikuti Elia, Dan menjadi pelayannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.